Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel kreatif komo semua jadi mudah disini teman-teman kita akan membahas masalah CMC karena banyak sekali yang bertanya dalam whatsapp saya ya menanyakan CMC itu apa sih? kegurannya apa? fungsinya apa? dan belinya dimana? oke kita mulai saja dengan pembahasan yaitu CMC yaitu karbon simetil selurosa itu dalam bahasa latin ya atau bahasa kimianya ini CMC ini fungsinya banyak sekali teman-teman mulai dari buat kesehatan yaitu obat-obatan makanan kita ini membahas masalah yang food gridnya ya bukan untuk bahan industri nya yang kita bahas ini CMC food grid fungsinya buat apa? kalau di makanan kita fungsinya di makanan seperti buat es krim kenapa sekarang banyak sekali produk-produk es krim yang berkeliaan berkeliaan harga murah di pasaran ya karena ini salah satunya menggunakan produk CMC ini teman-teman dia ini fungsinya mengentalkan, melembutkan dan lembut ini rata ya kalau di es krim ini dia rata dengan salah satu kalau kita mau rata lembut ini kita menggunakan rim cetakan ya kalau di kulkas ini walaupun sedingin gimana pun kulkas CMC ini saat kita mencetak es karena waktunya lama masih ada perbedaan antara pangkal dan ujung esnya dan menurut PP-POM ini penggunaan CMC ini maksimal yaitu 2% ini tinggal kita silakan teman-teman lakukan percobaan di rumah karena saya sendiri menggunakan CMC ini dalam beberapa persen dari 0,5 sampai 2% saya gunakan teman-teman ini tergantung bahan apa yang kita gunakan dan kalau kita dalam membuat es ya terutama sini saya membahas masalah es kita lebih baik jangan lebih dari 2% ya teman-teman ini karena aturan PP-POM-nya segini harus cuma maksimal 2% penggunaannya ya terserah kita akan gunakan berapa dan salah satu CMC ini gunanya seperti pembuatan sirop yoghurt ya saus ya mayawones juga bisa kita gunakan untuk membuat dari bahan CMC ini ini sangat banyak sekali manfaat dan teman-teman jangan kalau mau beli yang di toko yang sudah dikemas ya dalam botol yang kecil-kecil ini ada pemirsa saya menanyakan pak ini CMC merk ini nih mahal banget tapi lebih baik teman-teman gunakan CMC yang kita beli yang kiloan di toko online ya di toko online itu macam-macam ada kiloannya 100 gram 250 200 gram 500 gram dan 1 kilo ini kisaran harga yang paling murah ini teman-teman 1 kilonya 80 ribu yang paling murah jadi kalau seandainya kita beli CMC ini yang kiluan kira-kira mencapai sampai di tempat kita itu harganya 1 gram 100 perak dan sangat memenuhkan kalau kita dalam menggunakan pembuatan dalam saus CMC ini bayangkan saja ini untuk mengentalkan ini kita cukup menggunakan tomat ya tidak begitu banyak kita menggunakan pengental dari CMC ini dan cara mengentalkan CMC ini silakan teman-teman perhatikan di channel-channel youtube ini banyak cara ulasan penggunaan penggunaan CMC ini mungkin lebih baik kita di mixer dulu ya di mixer beberapa menit baru kita gunakan karena kalau kita langsung tampulkan di produk yang kita buat seperti es itu dia akan lama dia akan lama menyerap atau menghacur atau bercampur dengan bahan yang lain oke teman-teman itu saja yang saya sampaikan karena terlalu panjang lebar ini hanya menjawab banyak sekali pertanyaan dari netizen saya atau pengerasa saya mempertanyakan masalah CMC ini kegunaannya apa fungsinya apa dan belinya dimana dan saya sarankan teman-teman silakan beli di Lazada ya karena di Lazada ini kita bisa COD dan harganya juga boleh dibilang sangat miring oke sekian terima kasih semoga bermanfaat ulasan pendek ini sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati